Intro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat hingga saat ini sebanyak 82.520 jiwa belum melakukan perekaman elektronik KTP dikarenakan minimnya anggaran untuk pengadaan alat penunjang kerja. Sementara hanya ada alat seadanya yang digunakan untuk melakukan perekaman elektronik KTP di kantor di Stuk Capil. Dengan target yang diberikan, Capil harus melakukan segala upaya untuk percepatan perekaman elektronik KTP. Belum lagi, diharuskan untuk pergantian Provinsi Papua Barat Daya yang telah ditetapkan sejak 17 November lalu. Dengan situasi ini, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong masih menunggu anggaran untuk menyelesaikan target yang diberikan. Karena salah satu persyaratan untuk pesta demokrasi yaitu wajib membeli elektronik KTP. Yang berikut lagi, menyangkut serana-perserana ini. Terutama alat cetak, printer ya. Kita cetak terus alat rekam. Seharusnya penduduk kalau di Kota Sorong dengan jumlah 282.456 ini, alat cetak di kantor ini seharusnya paling minimal itu 4. Target nasional itu 99,2%. Target provinsi 80%. Target Kota Sorong harus kita selesaikan 82.528 ini supaya menjawab itu. Namun, kita tidak bisa tuntaskan. Situasi yang dihadapi saat ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, yaitu terjadinya kekosongan belangko elektronik KTP. Sehingga warga yang melakukan perekaman hanya akan mendapatkan surat keterangan. Dina Bagung, Kompas TV, Sorong, Papua Barat.